Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan Terima kasih Assalamualaikum Balam sejahtera semua Hai anak-anak, ibu bapa, para pelajar sekalian Selamat datang ke pusat tuition Akademi Youtuber Usaha sama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Bermula percuma selama-lamanya percuma Sebelum kita mulakan kelas, mari kita membaca umur kitab Al-Fatihah Bermula percuma selama-lamanya percuma Cikgu percaya anak-anak merupakan insan terpilih untuk berada di dalam taman-taman syurga Asbab menuntut ilmu Saya perkenalkan diri dahulu Nama saya Cikgu Khairul Niza Selaku moderator Cikgu Fai Ruzah Ya saya Teman kita kali ini Harap semua dalam keadaan bersedia Bestnya hari ini ialah kesinambungan kelas minggu lepas Di mana hari ini tajuk kita adalah Hasil Kerajaan Bagi anak-anak yang memang mengambil elektrik ekonomi Ambil kesempatan ini untuk Mempelajari, mengulangkaji apa yang telah dipelajari di dalam kelas Manakala anak-anak yang tidak mengambilnya boleh juga mempelajarinya Mana tahu anak-anak akan mempelajarinya di peringkat universiti nanti Jadi pada malam ini kita bersiaran secara langsung Dari channel Cikgu Yuhayda Teacher Yuhayda Untuk menyatakan terima kasih kepada teacher Sila tekan butang subscribe kepada yang belum subscribe di bawah Okey Kelas ini akan berlangsung lebih kurang satu jam Jadi sebelum kita teruskan kelas kita Ingin Cikgu ingatkan semua pelajar dan para penonton Yang ingin menghantar komen Untuk menggunakan bahasa yang sopan Dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum Saya percaya semua yang hadir kelas pada malam ini Merupakan pelajar-pelajar cemelang Dan mari kita tunjukkan disiplin yang terbaik Pelajar juga diingatkan supaya Mendaftar awal-awal dalam e-didik Supaya mudah untuk mendapat sijil di akhir kelas kita ini Pelajar juga digalakkan untuk menyertai e-didik junior Yang ada untuk diberi peluang Kerana terdapat peluang yang menarik Di situ Sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh teacher Yohaida Semoga kelas kita pada malam ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar Tanpa membuang masa lagi Saya serahkan kelas ini kepada teacher Yohaida Dipersilakan teacher Yohaida Okey All right Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera semua Okey terima kasih Cikgu Kairul Niza membantu teacher Malani Sebagai moderator dan Cikgu Fairuzah sebagai control host kita Okey dan anak-anak teacher yang teacher sayangi semua Kurinai Siapa lagi Danish Kaim Lavania Afifah Siapa Aini Sofia Siapa lagi teacher tak pergi Oh Okey Beritanya Dari Sabah kan Sabah Sarawak Okey Juga Naik Okey Ismail All right Syahir Afif Kaziming Okey Baik Okey Tolong cek link dengan rakan-rakan anda Supaya lebih ramai lagi dapat manfaat untuk kelas kita pada malam ini Okey dah Terima kasih Cikgu Aznida bersama kita Okey Kaziming ada nak tanya Soalan ekonomi kata tugasnya bagaimanakah tak boleh tulis kesankah Sebab perpisaan saya tulis fakta plus merayan plus kesan Tapi Cikgu saya tak terima kesan Oh Okey Baik Itu peringkat sekolah kamu kot Cikgu kamu Tapi Di SPM insyaAllah Maknanya kalau Apa tu Kalau kita tulis pun makah tak akan dipotong ya Kaziming Okey Sebab Apa ni Sebab kena tengok juga soalan macam mana Okey Teacher nak jawab secara umum Sebalut Kalau kertas Kalau apa Soalan kebat Selalunya kesan diterima ya Okey Baik Kita mulakan kelas malam ini Sekejap Mana slide show teacher All right Okey Baik Malah ni teacher nak pergi fokus specifically kepada hasil kerajaan Dan teacher dah prepare soalan Kertas dua juga Dan juga kertas satu Untuk membantu Anda menjawab Okey Baik Ini adalah homepage teacher Anda cari kalau dekat YouTube tu Anda type je UIDA BTP Anda akan jumpa Teacher punya Okey Teacher punya channel All right Sedikit tentang teacher Bachelor of Business Administration From Western Illinois Universiti USA Sarjana Multimedia Dan Pendidikan Usi Okey Dengajar dah 27 tahun Sekarang mengajar di SMK Taman Desa Dan Hopefully malam ni Ramai ya Anak-anak murid teacher Dari SMK Taman Desa Okey Dan teacher Kita ada seorang lagi kawan Di konti ni Oh Siapa tu Sebab dah tak nampak dah Oh Ya Cikgu ni Sebab sini dah Ya ya Cikgu Asmi dah Okey So teacher Asal Jitra Terima kasih semua Keempat-empat Ketiga-tiga guru Yang membantu teacher Okey So kita Selakan potensi diri Believe in ourself Yakin boleh Gapai A plus Itu nombor satu Kalau anda rasa macam Allah teacher A plus tu susah lah Kalau anda kata susah Memang susah Mula-mula satu You have to unlock Your minda Tak tekan Baru anda boleh Dan anda akan berusaha InsyaAllah Anda Teacher guru ekonomi anda Kita sama-sama Membantu satu sama lain Untuk dapat A plus Cikgu ekonomi anda pun hebat Okey Baik Teacher mulai dengan soalan dulu Untuk bagi anda berfikir dulu Sebab teacher memang suka Bagi murid berfikir Okey So nombor Ni soalan ketas dua Bagian B Nombor empat Okey Maklumat di bawah Diambil dari Keratan akhbar online Tempatan Kerajaan turun Kadar cukai pendapatan Kuala Lumpur Kerajaan hari ini Mengumumkan beberapa Inisiatif utama Bagi meringankan Beban kewangan rakyat Dan firma Semasa tempoh Krisis Wabak coronavirus COVID-19 Menteri kewangan Senato Tengku Dato' Seri Zafro Tengku Abdul Aziz Panjang ni Dia senator Sebab dia Dia bukan Apa tu Dia naik sebagai Menteri kewangan Bukan atas Pilihan raya Dia tak masuk pun Pilihan raya Sebab tu Dia dinaikkan Sebagai senator Kalau senator Boleh jadi menteri Okey Dia adalah bekas Pengurusi CIMB Bank CIMB So dia adalah orang yang Sangat Apa Orang kata Yang layak Untuk jawatan Menteri kewangan Okey Senato Tengku Dato' Seri Okey Dia kerabat Zafrol Tengku Abdul Aziz Kerabat diraja ni Dalam Pembentangan Belanjawan 2021 Di Dewan Rakyat Hari ini berkata Inisiatif pertama Ialah penurunan Kadar cukai Pendapatan Yang ni Tujuh Basuai Dari Sinaharian Pada 7 April 2021 Ini baru 7 April Baru Beberapa hari So maknanya Soalan ni Teacher dapat Dari mana Soalan ni Teacher buat Okey Dan teacher Sesuaikan Supaya standard Dia Sama dengan Standard SPM Tetapi Has tentang Tajuk Hasil Kerajaan Okey Terangkan Terangkan Dua jenis Cukai Langsung Dalam Petikan Di atas Pak Makkah So maknanya Bagi dua fakta Dan dua Hurayan Okey B Apakah tujuan Kerajaan Menurunkan Kadar cukai Pendapatan D4A1 Maknanya Anda kena Identify dulu Apa cukai Pendapatan tu Dan kenapa Dia diturunkan Ya Okey Welcome Muhammad Ilham Syazani Nuradillah Okey Dan C Jelaskan Kesan Tindakan Tersebut Ter Kepada Negara Okey Sebelum ni Teacher dah sentuh Bagaimana Nak menjawab Soalan Yang ada Kesan Terhadap Negara Tapi kejap lagi Kita akan tengok Okey So Cuba anda Fikirkan Dan hadamkan Soalan ini Lepas tu Anda fikir Macam mana Nak jawab Teknik ni Sebab teacher suka Keluarkan soalan dulu Bagi anda berfikir Okey Lepas tu Baru teacher Ajar Teacher tak jawab Lagi soalan Kita akan jawab Di akhir Okey Baik Okey Sekejap Teacher keluarkan pen Sekejap All right Okey Teacher suka Bila mengajar Teacher Pastikan bahawa Anak-anak Boleh nampak What is the overall Picture Supaya anda tahu Apa kaitan Setiap sesuatu tu Okey Yang ni Apa Hasil kerajaan ni Okey Hasil kerajaan ni Dia duduk di bawah Dasar fiskal Dasar fiskal ni Adalah Salah satu Daripada dasar Alat dasar ekonomi Alat dasar ekonomi ni Untuk apa Dia untuk Menstabilkan ekonomi Menstabilkan dari apa Menstabilkan daripada Inflasi Ataupun Kemelesetan ekonomi Ada dua Dasar Dasar fiskal Dan dasar Kewangan Hai Nayang Assalamualaikum Okey Baik So hasil kerajaan Okey Dasar fiskal Dilaksanakan oleh Kerajaan Dasar kewangan Dilaksanakan oleh Bank pusat Juga kerajaan Tapi specifically Dilaksanakan oleh Bank pusat Okey Baik Dan dasar fiskal Adalah Tidak-didak pada Hasil kerajaan Iaitu duit masuk Dan perbelanjaan Duit keluar Okey Bilakah semua ni Ditentukan Semua ni Ditentukan dalam Belanjawan Negara Haa Tadi kan kita baca Berita pasal Belanjawan kan So belanjawan Negara duduk Dia di sini Belanjawan negara Nilah Yang kerajaan Project atau Kerajaan menganggarkan Berapa agak-agak Kalau katalah Belanjawan yang terakhir Yang lepas tu Iaitu belanjawan Untuk 20 20 22 Haa Maknanya kerajaan Dah anggar Dekan Dan 20 22 Berapa hasil kerajaan Okey Cukai ni Nak berapa Nak naikkan ke Nak turunkan ke Kadar cukai Okey Lepas tu Perbelanjaan Apa projek-projek Yang kita nak buat Haa Okey So kerajaan dah 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 projek Dah projek tu Maknanya sudah Buat Buat perancangan Ya All right Lepas tu ada juga Dasar kewangan Yang ni kita tak Teacher tak sentuh Malam ni ya Okey So itu kedudukannya So you have to know How things are connected To each other Because that is very important Okay Now All right So kita pergi Specifically kepada Dasar fiskal Dasar fiskal dia ada Dua alat Yang pertama Ialah hasil kerajaan Iaitu Duit masuk Dan yang kedua Ialah perbelanjaan Iaitu Duit keluar Setelah malam ni Kita akan pergi Specifically kepada Hasil Kerajaan Okey Tapi sebelum tu Yang ni teacher Sentuh sikit Sepintas lalu Dasar fiskal Ada dua Mengembang Kita buat ni Semasa kemesinan ekonomi Sebab orang banyak Apa Dibuang kerja Tak ada kerja Menganggur Jadi kerajaan Maknanya ekonomi Tengah menguncup So kerajaan Kena mengamalkan Dasar fiskal Mengembang Apa yang buat Dengan cukai Kena turunkan cukai Dan perbelanjaan Kena tingkatkan Perbelanjaan Sebab Kementerian ekonomi ni Rakyat Tak ada duit So Apakah fokus Kerajaan Bagi rakyat Ada Duit Macam mana Turunkan cukai Tingkatkan perbelanjaan Jadi duit tu akan Flow masuk kepada Rakyat Tapi kalau Tengah inflasi Barang tengah mahal Permintaan tinggi Permintaan tinggi Menyebabkan inflasi Kan Jadi Maknanya ekonomi Tengah mengembang Mengembang Dengan lajunya So kerajaan Kena mengambangkan Dasar fiskal Menguncup Okey Yang ini ialah Rakyat Banyak Sangat duit Sebab tu Permintaan tinggi Dan ini akan Menyebabkan Inflasi naik Naik So kerajaan Kena buat Supaya Rakyat Kurang Duit Kurang duit Di tangan So macam mana tu Pertama Kalau cukai Naikkan cukai Jadi Pendapatan boleh guna Berkurang Dan kurangkan Perbelanjaan Jadi yang dapat kerja tu Kurang sikit All right Okey tu Sepintas selalu Okey Sekat ni faham eh Kalau faham Turut faham eh Okey Penggunaan hasil Kerajaan Duit masuk Okey sekarang kita ada 31 terima kasih Yang ada dalam Kelas teacher Tolong Apa tu Marissa Waalaikumsalam Dayang Okey Ilham Okey ajak lagi Kawan-kawan eh Okey hasil Kerajaan Duit masuk ni Dia ada dua Satu hasil cukai Yang kedua ialah Hasil bukan Cukai Hasil cukai ni Pecah pada dua Cukai langsung Dan cukai tak langsung Okey Hasil bukan cukai Ada 6 Okey Yang ini Hasil cukai langsung Ni ada Okey 5 Yang ni ada 6 Yang 5 dan 6 ni Anda kena Hafal Yang ni jarang ditanya Yang ni akan keluar Dalam kertas satu Yang ini ada 6 juga Tapi Kita Okey Kita akan go through Yang ni secara Specifically Sepas ini Okey Baik Ini semua daripada Buku teks anda Okey Ini adalah Ini menggi gambaran lah Ini adalah data 2016 Di mana kita dapati Cukai langsung Adalah 52% Means The bulk of The bulk of Pendapatan kerajaan Besarnya datang Daripada cukai langsung Cukai tak langsung 27% je Hasil bukan cukai Tadi yang ada 6 jenis tu 21% Okey Baik So itu gambarannya Jadi maknanya Cukai langsung ni Sangat Penting Okey So apa dia Cukai langsung Okey Kita pergi secara Spesifik Dayang Takat faham Thank you Dayang Okey Muhammad Ilham Sengke Tun Habab Johut Terima kasih Boleh share lagi Dengan kawan-kawan eh Okey Cukai langsung Beban Beban cukai Tidak boleh dipindahkan Kepada orang lain So anda sendiri Kena bayar kepada Kerajaan Anda tak boleh Pass down Kepada pelanggan ke Okey Dan dia adalah Hasil terbesar Kerajaan Tadi kita tengok 52% Okey Baik Okey Dia terdiri Pada Lima Okey kita tengok Tiga dulu Cukai pendapatan Individu Ini adalah Yang dibayar oleh Ibu bapa anda Ibu bapa yang Bekerja kan Ibu bapa anda Yang bekerja ni Jadi Hari ni anda Belajar Apa yang Ibu bapa anda Kena bayar Kepada Kerajaan Dikenakan ke atas Individu Yang memperolehi Pendapatan Tertentu Dalam Setempoh satu tahun Semua cukai-cukai ni Kerajaan kutip Setahun Sekali Lepas tu Dikenakan ke atas Upah Atau gaji Bukan tu saja Allow Berkena Bonus Berkena Faedah Berkena Dividend Berkena Sewa Berkena Okey Katalah Teacher Contoh Dia maknanya Semua pendapatan kita Akan dikenakan Cukai pendapatan Individu Katalah Teacher Seorang Kakitan Kerajaan Teacher Berkerja sebagai guru So Teacher Cukai pendapatan Akan dikenakan Ke atas Upah Atau gaji Teacher Lepas tu Apa-apa Allow yang Teacher kena Pun Teacher kena Teacher dapat Teacher kena declare Kepada LHDN Ataupun Lembaga Hasil Dalam Negara Okey Lepas tu Allow ni So Maknanya dia kena Text juga Kena Cukai juga Cukai pendapatan individu Bonus pun kena declare Faedah Faedah ni Contohnya 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 Teacher ada Account Tetap ke Teacher dapat Faedah So dia adalah pendapatan Teacher kena declare Pun kena Dividend Teacher melambuk Teacher beli saham TNB Dapat dividend Kena declare Kena declare Pada LHDN Pun kena cukai Sewa Sewa Lepas tu teacher ada dua rumah Satu teacher duduk Satu lagi teacher sewa kan Pun teacher kena declare Semua tu Kena akan dikenakan Cukai pendapatan individu Nanti kalau anda tanya Teacher mak ayah saya Tak ada pun Apa ni Apa bayar Pada sewa tu Sebab dia tak declare Kepada LHDN Okay Dia direct Sebenarnya kena declare Okay Yang kedua Cukai pendapatan syarikat Ini yang terbesar Untuk cukai Cukai langsung ni Maksudnya bayar direct Kepada kerajaan Ini yang terbesar Okay Dikenakan katas Keuntungan Keuntungan Yang diperoleh Oleh syarikat Berhad Syarikat Berhad ni Syarikat yang dia jual saham Pada orang ramai Okay Okay kalau Okay kalau Alright so Yang ini adalah Yang terbesar Dan selalunya Dia dalam 24 patus Dia bergantung lah Belanjawan tu Kalau kerajaan kata 24 peratus 24 peratus Kalau contohnya Okay Dah Apa tadi Tengku Zafro tadi Dia kata Okay untuk 20 22 Cukai Okay 20 21 Sorry Teacher dah tersilap tadi Belanjawan yang terakhir Yang dibentangkan Ujung tahun lepas Untuk 20 21 Okay mungkin Tansi Zafro telah Macam kita tengok tadi tu Dia kata Turunkan kan Mungkin 24 Dia turunkan kepada 22 peratus ke Ada sebab lah Kenapa Yang tu Yang soalan tadi tu Yang anda kena Jawab Okay Yang ketiga Cukai pendapatan Koperasi Yang ni dikena kat atas Koperasi ke Cuali koperasi sekolah Anda tu memang Tak payah bayar lah Sebab itu Budak-budak punya Bisnes kan Okay Lepas tu sumbangan Yang ni adalah sumbangan Yang terendah Soalan tadi tu Okay Kita teruskan Kepada Jenis keempat Dan kelima Cukai langsung Okay Yang keempat Cukai pendapatan Petroleum Ni dikenakan Semua syarikat Petroleum yang beroperasi Di Malaysia Okay Seperti apa Kita ada Shell Kita ada Apa lagi Petron Dan semuanya Okay Lepas tu Cukai langsung lain Yang jenis-jenis lain lah Cukai keuntungan Hartanah Kalau jual Hartanah kan Duty stamp Cukai tanah Cukai pintu Cukai langsung lain Okay Yang ni memang Kena bayar direct Kepada kerajaan Duty stamp Apa teacher Bila anda buat Perjanjian Nak sahkan dia Kena pergi ke Jabat-jabat stamp Bayar duty stamp Maka Perjanjian tu Jadi sah Anda boleh bawa tu Ke mahkamah Kalau orang tu Tak ikut perjanjian Okay Cukai tanah tu Datuk nenek kamu Yang ada tanah tu Setahun sekali dia bayar Cukai pintu Rumah kamu ada pintu kan Kena bayarlah Setahun sekali Kepada majlis daerah Ataupun pandangan Bukan bila yang pintu Bukan bila yang pintu Cukai pintu Kalau rumah anda Tak ada pintu Tak payah bayarlah Anda ke rumah Tak ada pintu Okay Baik Baik Cukai tak langsung ni Apa Cukai tak langsung ni Beban cukai Boleh dipindahkan Kepada pihak lain Selalunya pada siapa Pada pengguna lah Okay Ada juga Macam Levi Dia turun kepada Nanti sampai Levi Teacher sebut Okay Selalunya turunkan Kepada pengguna lah Okay Dikenakan Yang ni Yang tadi tu Cukai Tanah lah Cukai pendapatan lah Cukai Macam-macam kan Yang ni Cukai tak langsung ni Dia adalah ke atas Barang dan perkhidmatan Kalau yang tadi tu Pendapatan Perkhidmatan Yang tadi tu Sebab pendapatan Mereka kamu Pada tanah Pada dan sebagainya kan Tapi yang tak langsung ni Dia adalah Atas barang dan perkhidmatan Okay Product and services Okay Kita berada ekonomi Kita banyak Levi untuk firma kan Kejap lagi ke Ukraina Ticap akan terangkan Damian Waalaikumsalam Okay Baik Duty import Okay Kita ada tiga duty Yang sebut Yang ada nama-nama Duty ni Maknanya dia bayar Kepada custom Custom dan exercise diraja Okay Tiga-tiga ni Bayar pada custom Okay Duty import Dikenakan ke atas Barang-barangan Penggunaan Yang di import Okay Barang penggunaan ni Maksudnya Barang dah siap lah Dah boleh pakai Dah boleh guna Dah boleh makan Macam tu ya Tujuan dia Of course Nombor satu Hasil lah Semua cukai-cukai ni Levi tu apa You guess Ya nanti kita akan sampai Kejap lagi ya Levi Kejap lagi Ticapkan terangkan Okay Hasil kerajaan Of course Semua cukai-cukai ni Pertamanya Tujuan dia adalah Hasil kerajaan Pendapatan untuk kerajaan Okay Yang kedua Menyindungi industri tempatan Okay anda dengar betul-betul ya Sebab nanti dalam kuizah Semua ni keluar ni Haa Yang teacher terang ni Okay Melindungi industri tempatan Sebab Contohnya kereta Kereta Kalau anda tengok Kereta Audi Contohnya Kalau anda pergi France Teacher duduk sana sekejap Dua minggu Sebab seorang ni bekerja kat sana Waktu tu Kereta paling mahal pun Tak sampai 20,000 euro Kalau tukar duit kita Berapa je Dalam Habis-habis 100,000 lebih Tapi kalau orang nak tengok Audi di Malaysia 200,000 lebih Sebab apa dia jadi mahal Sebab duit import Kenapa Sebab kerajaan Nak melindungi Proton dan Perodua Kalaulah Harga Audi tu Lebih kurang Proton dengan Perodua Habislah Proton dan Perodua Kita siapa Nak beli Betul tak Faham tak Okey Kalau faham Tulis faham Okey Lepas tu Bila Proton dan Perodua Boleh hidup Sebab Duti import ni Maka dia akan Memujukkan Peluang kerjaan Ramai orang Yang bekerja Dengan Bilang Proton Dan Perodua Berpuluh ribu orang Kan Dan ia akan Membaiki Imbangan Darangan Sebab Duit tak keluar Kita tak beli kereta Import sangat Sebab Kereta import Mahal kan Syairifan Ada Alhamdulillah Baguslah Sayanglah Syairifan Dah habis SPM pun Masuk kelas teacher Okey Siapa lagi yang dah habis SPM Cuba tulis Okey Okey So dia memperbaiki Imbangan Darangan Syairifan nak Nak ambil Ekonomi kan Higher level nanti Yang Eloklah terus Kelan dengan Kelas teacher Okey Memperbaiki Baiki Imbangan Darangan So bila orang Beli kereta Tempatan Tidak membeli Kereta import Kerana import Mahal So duit keluar Itu kurang So dia akan Membaiki Imbangan Darangan Okey Thank you Masyita Faham Okey Syairifan Duty export Dikenakan Katah Komoditi utama Dia Komoditi utama Adalah yang Daripada Sektor utama Okey Baik Tujuan dia Of course Hasil kerajaan Dia penempatan Kedua Dia nak memajukan Industri Berasaskan sumber Tempatan Iaitu Dia menyekat Export Teacher Macam mana tu Anilah yang ditulis Dalam buku teks Sisi faham Bila anda baca Buku teks Anda macam Tak faham Buku teks Memang sebab Dia bahasa ekonomi So masuk Kelas teacher Teacher akan Translate Kepada Bahasa muda Okey Memajukan industri Berasakan sumber Tempatan Maksudnya Kerajaan Kenakan Duty import Kepada Balak Contohnya Export Seketul-ketul Macam tu Bila benda tu Diexport Katalah Diexport ke Ke mana Ke Europe Europe Buat Beli Balak kita tu Murah sebab Dia bahan mentah Kan Lepas tu Europe Buat perabot Lepas tu Dia jual balik Kat kita Kita pula beli Bila kita beli Perabot Daripada Europe Dia dah mahal Berganda-ganda Sebab itulah Kerajaan Menggunakan Duty export Ke atas Barang-barang Komoditi utama Dari sektor utama Supaya Malaysia Supaya kita Tidak Meng-export Sangat balak ni So nak buat apa Buat Perabot Di dalam Negara Okey Buat perabot Di dalam negara Jadi kita tak payah Beli perabot mahal Daripada Oversee tu kan Kalau perabot ni Orang yang High class ni Suka beli Perabot daripada Itali Tapi kalau anda Seorang yang Sayangkan negara Anda belilah Perabot Malaysia Kualiti perabot kita Tak kurang Okey Alright Okey So ini adalah Tujuan dia Adalah untuk Memajukan industri Berasaskan sumber Tempatan So kita tak nak Export Apa seketu-seketu Macam tu Tapi kita buatlah Perabot Kalau dah siap Perabot Jual tempatan Ataupun eksport Perabot Okey Dia dah siap dah Kita boleh jual dengan Harga lebih mahal Daripada kita jual Balak tu Murah je kan Kerapa sawit pun Buatlah sabun ke Baru eksport Okey Alright Duty exercise Okey Dikenakan ke atas Barang Seperti Rokok Tembakau Minuman keras Dan kenderaan Bermotor Yang dikeluarkan Di Malaysia Tujuan dia Of course Hasil kerajaan Semua Cukat adalah Hasil kerajaan Kedua Untuk sekat Penggunaan Rokok Dan minuman keras Benda-benda Yang tak berapa Elok ni kan Tapi kenderaan Bermotor pun Dikena Okey Itu polisi Kerajaan Kereta Proton Dan Perodua pun Kena sebenarnya Duty exercise ni Okey Sebab apa tu je Sebab dia adalah Hasil kerajaan Okey Tapi dia tak tinggilah Membanding dengan Duty import Yang dikenakan Ke atas Kereta Import Okey Baik sikit lagi Sebelum kita Berehat Apa Okey Cukai barang dan perkhidmatan GST Cukai penggunaan Barang dan perkhidmatan Ni penggunaan Mananya Kalau anda beli Ataupun Kalau barang beli Kalau perkhidmatan Anda gunalah Barang tu kan Haa Kena lah Haa So GST 2016 Sekadar dia 2006% Sekarang ni Dah tak ada Okey Haa Kurinai Kawat ekspertati pengguna Yes Okey Sayang ni barang tempatan Yes Hafifah Okey So sekarang ni dah tak ada Tapi kita kena belajar Sebab dia Pertama sebab dia dalam Tribus Kedua GST ni mungkin Mungkin akan Kerajaan Kenakan balik Pada masa akan datang Haa Haa Dia Haa Pada Dia 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 Anggap sebagai Lavelage tau Lavelage maksudnya Dia lebih adil Haa Kepada setengah Pada orang yang menyokong GST Dia kata GST ni lebih adil Sebab kalau kita tak beli barang tu Kita tak kena Kita beli baru kita kena Haa Okey So dia ada pro and con lah Sebena-bena ni Okey Yang kelima Cukai perjudian Dikenakan ke atas firman Perjudian ni Haa Kenting Highland Magnum Apa lagi 4D Apa lagi Nombor-nombor Eko tu Haa Itu semua ya Sebab kita tak nak Menggelakkan Perjudian ya Haa Okey So sekarang Apa tu Levy Haa ramai tanya Levy tadi kan Levy tu apa You can nak tanya Ramai Okey Dikenakan ke atas Majikan yang membawa Masuk barang Dan perkhidmatan Ke Malaysia Okey Ni terjambit daripada Buku teks Tapi sebenarnya Yang ni ya Ni yang Levy yang selalu Berlaku Iaitu Untuk membawa Masuk pekerja asing Ke Malaysia Contohnya Teacher nak bawa Masuk bibi Pembantu rumah Daripada Indonesia Okey Haa Teacher kena bayar Levy ni Haa Teacher kena bayar Levy ni Levy bayar kat siapa Bayar kat custom Okey Bayar kat custom So selalunya Setengah orang Ataupun Katalah kilang-kilang Ke Ataupun Kat kawasan Construction Kan bawa Masuk pekerja Dalam Indonesia Daripada Myanmar Dia orang kena Bayar levy ni Setiap kepala tau So apa yang mereka Buat Sebab ini cukai Tak langsung kan Dia akan pass down Kepada pekerja tu Haa Sebab tu lah Myanmar ke Indonesia ke Bila dia bekerja Dekat Bukan di tempatnya Bukan di tempatnya Dapat surat Dekat cermin kereta Haa Tu denda dan penalti Haa Tu hasil kerajaan Tapi hasil bukan cukai Ini bukan cukai Haa Okey Lesen dan permit Haa Lesen memandu Permit Untuk buka kedai Dan sebagainya Faedah dan pulangan Pelaburan kerajaan Apabila kerajaan melabur Di luar negara Ataupun dalam negara Dapat faedah Tu adalah hasil Tapi bukan Hasil bukan cukai Okey Sewa Harta Aset Sewa harta Aset kerajaan Contohnya Abang kakak kamu kahwin Sewa Haa Dewan Di Haa Bangunan JPA Dekat Putrajaya Haa Bangunan tu siapa punya Kerajaan Sewa yang mak bapak Kamu bayar Untuk kenduri kahwin Abang kakak kamu tu Itu adalah hasil Iaitu hasil bukan cukai Okey Dividend Royalty Petroleum Gas Okey Yang ni dibayar oleh Syarikat-syarikat minyak tu Okey Pemberian kerajaan Agensi luar Contohnya Katalah kita ada Haa Apa tu Banjik Apakah kerajaan luar Apa bagi bantuan Itu hasil Haa Okey Tapi Malaysia jarang Menerima pemberian Haa Ada Lepas tu COVID-19 Kita banyak terima pemberian Apa tu Mas daripada Kerajaan China Dan sebagainya Tapi Alhamdulillah Malaysia aman Kalau kita tengok Indonesia tak pernah putus Daripada Haa Bala Bencana kan Haa Dan kita Kita Yang ni sebenarnya kita banyak Bagi pada kerajaan luar So Doakan-doakanlah Malaysia terus aman Kita jaga iman kita Jaga solat kita InsyaAllah Allah Pelihara kita di Malaysia ya Okey Dividend saham Haa Kerajaan GLC Government Link Company Contohnya TNB Haa TNB ni kerajaan beli saham dia Okey Bila kerajaan dapat Dividend TNB ni Maka itu adalah Hasil bukan Cukai Kerajaan Haa Yang kisar kata Amin Amin Mudah Amin Terus aman ya Okey So kita balik Kepada soalan Maka kita Berhenti sebentar Cikgu Fahiruza Kita boleh berehat Sekejap Tuisyen online Percuma Tuisyen online Percuma Layari www.akademyoutuber Bagi mengikuti Bagi mengikuti Tuisyen online Secara Percuma Prasekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Semua Ada di Akademi Youtuber Rujuk jadual Dilaman Sesawang www.akademyoutuber.com Semoga Masa terluang Anak-anak anda Diisi dengan Sebaiknya Tuisyen online Percuma Mestilah Akademi Youtuber Okey Baik Alright Ada yang Tanya tadi Okey Dah hilang Dah teacher punya Sekarang-sekejap Okey Ada yang tanya tadi Apakah Loyal Apa Royalty Okey Apakah Royalty Alright Sekejap Okey Loyalty Apa tu Loyalty Ialah Ialah Pemberian Syarikat Syarikat Petroleum Ini Kepada Kerajaan Okey Contohnya Petronas 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 Dia banyak Support Kerajaan Dia banyak Support Kerajaan Okey Dan Kerajaan Memang banyak Antara Orang kata Hasil besar Kerajaan Adalah Daripada Petronas So itu Loyalty Okey Dia macam Dia macam Hadiah Royalty Yang banyak Bayar Petronas So kita Kena Berterima Kasih Pada Petronas Macam mana Berterima Kasih Dengan Petronas Kamu Kempen Pada Mak Ayah Kamu Isi Minyak Petronas Jangan Isi Minyak Lain Minyak Lain Dia tak Menyumbang Sangat Bila Kerajaan Susah Kerajaan Banyak Minta Royalty Daripada Petronas Tapi Kerajaan Takkan Nak Minta Daripada Petron Kerajaan Cuma Boleh Kenakan Cukai Syarikat Kepada Petron Yang Lain Tapi Petronas Memang Kena Okey Baik So sekarang Kita balik Pada soalan Tadi Terangkan Dua jenis Cukai Langsung Dalam Petikan Di Atas Okey Apa Cukai Yang Ada Dalam Petikan Di Atas Okey All right Kita Okey Tengok Dua jenis Cukai Langsung Dalam Petikan Di Atas Kita Jawab Dalam Perenggan Cuma Teacher Buat Sebab Teacher Nak Asling Antara Point Okey Yalah Cukai Pendapatan Apa Yang Pertama Apa Dia Ada Tulis Itu Meringatkan Beban Kewangan Rakyat Kan So Kalau Rakyat Maknanya Cukai Pendapatan Apa Okey Boleh Tulis Dekat Chat Okey Teacher Dah All right Macam Mana Oh Adui Okey Never mind Ya Allah Ya Tuhan Okey Baik So Cukai Pendapatan Apa Itu Individu Cikgu Cikgu Siapa Tadi Hasnida Dengan Cikgu Karunida Tolong Bacakan Apa-apa Jawapan Murid Sebab Okey All right Okey Baik Cukai Pendapatan Yang dikenakan Ke Atas Setiap Individu Okey Setiap Individu Yang diperoleh Yang memperoleh Pendapatan Melebihi Satu amount Tertentu Yang ni Anda dah belajar Tiga tanpat Bila dah tolak Apa tu Perlepasan-perlepasan Cukai Kalau ada lagi Baru kena Okey Dalam tempoh Okey Dalam tempoh Setahun Okey Anda tulis je Jawapan tu Dekat Bahagian chat Okey Teacher ada masalah Sikit Tadi Teacher punya Chat ter-off So teacher tak nampak Apa anda tulis Dah Okey Tolong tulis Kedua Ialah Cukai Pendapatan Apa Apa lagi Yang ada Kat Dalam Atas Itu Firma Kan So Kedua Ialah Cukai Pendapatan Okey Najma Ina Satu tahun Thank you Sayang Okey Kedua Ialah Cukai Pendapatan Syarikat Okey Dikenakan Ke atas K K apa Kalau Individu tu Di atas Pendapatan Yang melebihi Satu Emang tertentu Kalau syarikat Ke atas Apa Ke atas Belum ada Jawapan lagi Belum ada Jawapan Tak apa Kita teruskan Sebab kita Nak Kejar Masa Ke atas Keuntungan Yang Deroleh Oleh Syarikat Selalunya Yang kena Ialah syarikat Berhad Iaitu syarikat Besar Okey Baik Okey Kita tengok Yang B ni Tujuh Maka Apakah Tujuan Kerajaan Menurunkan Kada Cukai Pendapatan Di Part A1 Selalu SPN Dia keluar Macam ni Dia refer So Part A1 Tadi Ialah Cukai Pendapatan Individu Dan You get Okey Bagusnya Dayang Kaisara Semua Dah bagi jawapan Thank you Thank you Sayang Okey Baik Teacher keluarkan dulu Lupa nak keluarkan Okey Anda sambil-sambil tu Anda boleh Type Jawapan Teacher maksudkan Buat Latihan Mindah Anda fikir Atau anda jawab Kan Okey Semasa Wabak COVID-19 Banyak Syarikat Terpaksa Mengecilkan Operasi Dan tutup terus Semasa PKP Ini Menjejaskan Apa Syarikat Haa Cikgu Apa Hanida Kalau ada Mereka jawab Tolong Sebutkan Keuntungan Haa Ya Menjejaskan Keuntungan Ataupun Pendapatan Syarikat Pekerja Juga Ada yang Dicutikan Tanpa Gaji Atau Diberhentikan Kerja Pendapatan Mereka Juga Haa Bukulah Haa Terjejas Ke Berkurang Ke Okey Haa Bila Kerajaan Menurunkan Kadar Cukai Pendapatan Syarikat Haa Katalah Daripada Selalunya Dibidian Berkurang Kadang-kadang 25% Kadang-24% Katalah Turun Kepada Haa 22% Ke Haa Okey Haa Yang Di Announce Dalam Belanjawan Negara Haa Pada Tahun Tersebut Okey So apabila Kerajaan Menurunkan Kadar Cukai Pendapatan Syarikat Ini Membolehkan Syarikat Haa Apa Operasi Ada Jawapan Belum Lagi Jawapan Ada yang Bagi jawapan Terjejas Ini Membolehkan Syarikat Meneruskan Operasi Atau Haa Membesarkan Operasi Sebab Dia Bayar Cukai Dah Kurangkan So dia Ada Duit Lebih Kerana Cost Apa Sudah Berkurang Haa Cost Apa Anak-anak Jawapan Haa Takde lagi Kerana Cost Belum Lagi Rambat Yalah Sebab Kita Lag Kan Okey Tapi Sebab Lagi Dia akan Keluar Tu Cost Operasi Sudah Berkurang Kan Bila Kita Kurang Bayar Cukai So Cost Operasi Berkurang Syarikat Ada Lebih Banyak Duit So Penurunan Cukai Pendapatan Individu Juga Dapat Meningkatkan Pendapatan Haa Ini Kita Cakap Pasal Individu Pula Dapat Meningkatkan Pendapatan Apa Istilah Bila Yang Salah Apa Jumlah Pendapatan Tolak Empat Okey Pendapatan Kita Lagi Keluarlah Tu Belum Lagi Tak Apa Kita Keluarkan Dulu Sebab Mereka Lekkan Okey Pendapatan Boleh Guna Pendapatan Boleh Guna Jumlah Pendapatan Tolak Empat Itu Kan Tolak Pendapatan Cukai Pendapatan Wajib Okey Empat Empat Tengah Wajib Itu Cukai Pendapatan Individu KWSP Perkeso Dan Juga Zakat Okey Ini Akan Meningkatkan Bila Pendapatan Boleh Guna Meningkat Apa Yang Akan Meningkat Ha Start Dengan Okey Kejap Lagi Mereka Keluarlah Meningkatkan Kuasa Beli Rakyat Because Rakyat Have More Money In Hand Kuasa Beli Rakyat Rakyat Akan Berusaha Berupaya Membeli Barang Keperluan Dan Satu lagi Apa Keperluan Itu yang Utama Yang kedua Yalah Apa Okey Barang Barang Kehendak Kan Sebab Ada Duit Lebih Kan Okey Jadi Bila Boleh Beli Maknanya Apa T Itu Tarah Hidup Okey Bila Boleh Beli Lebih Banyak Barang Tarah Hidup Akan Naik Contohnya Boleh Beli Kereta Okey Sikit Ataupun Perabot Cantik Sikit Ataupun Petak Nailuk Sikit So Tarah Hidup Tenaik Meningkat Ini Juga Akan Meningkatkan Permintaan Bila Kita Cakap Negara Permintaan Apa Start Pada A Selalu Dalam Kelas Tentu Cik Guna Perkataan Ini Sebab Ini Istilah Ekonomi Permintaan Agrigat Negara Iaitu Permintaan Satu Malaysia Untuk Semua Produk Dan Perkhidmatan Barang Dan Perkhidmatan Permintaan Agrigat Negara Dan Dan Apa Dan Ini Akan Menstabilkan Ekonomi Kan Sebab Sekarang Bila COVID-19 Dia menjadi Kemelesitan Ekonomi Orang Tak ada Duit So Kerajaan Kurangkan Cukai Pendapatan Individu Cukai Pendapatan Syarikat Seorang Ada Duit Ada Kuasa Beli Permintaan Meningkat Bila Permintaan Meningkat Maka Ekonomi Akan Apa Itu Booming Dan Ini Akan Mestabilkan Ekonomi Alright Okay Yang ketiga Jelaskan Kesan Tidakkan Tersebut Kepada Negara Haa Okay Ini Soalan Yang ditanya Tadi Ini Kesan Tidakkan Terhadap Negara Ini Adalah Salah Satu Soalan Klasik Untuk Sembilan Makkah Kertas Kertas Dua Bahagian B So Bila Kita cakap Kesan Tidak Ekonomi Tidak Sebut Kesan Tidak Ekonomi Ada Tiga Segi Tiga Apa Agak-agaknya Itu Okay Tak apa Kita terus Tak boleh Nak tunggu Diorang Sebab Tak cukup Masa Anda tulis Dulu Kesan Itu Ada Dari Tiga Segi Apa Tiga Segi Tersebut Baik Iaitu Dari Segi Isi Rumah Atau Individu Dari Segi Firma Atau Syarikat Dan Daripada Segi Kerajaan Okay So Bila Soalan Tanya Beri Kesan Kalau Anda Nak Sampai Tahap Tiga Maka Anda Kena Bagi Kesan Positif Dan Negatif Isi Rumah Bila Cukai Itu Turunkan Umumnya Kesan Dia Adalah Positif Firma Umumnya Kesannya Adalah Positif Sebab Dia Bayar Less Kan So Dia Punya Apa Itu Wang Kaj Apa Itu Modal Dia akan Meningkat Okay Kerajaan Ada Positif Dan Negatif So Kena Sentuh Sikit Kerajaan Supaya Dapat Efek Negatif Untuk Menaikkan Jawapan Kita Ke Tahap Tiga Sebab Kita Nak Jawapan Yang Kaya Kita Bukan Bagi Positif Saja Tapi Kita Bagi Yang Negatif Okay Baik So Kita Tengok Ini Jelaskan Kesan Tindakan Tersebut Kepada Negara Sembilan Maka Alright Okay Boleh Jawab Sambil-sambil Itu Ya Ramai Murid yang lama Kak Ayu Terima kasih Rindu Kelas Ekonomi Ada Yang Yang Dah Habis SPM Siapa Yang Dah Habis Anak Murid Saya Pada Itulah Okay Alhamdulillah Mungkin Mereka 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 Macam Syek Irfan Dia memang Nak sambung Bagi ekonomi So Dia Masuk Okay Baik Kesan Tindakan Tersebut Terpada Negara Tadi Kita dah Ticara Sebut Tiga Kesan Kan Anda Boleh Buat Dua Contohnya Firma Dan Negara Supaya Ada Positif Dan Negatif Okay Okay Tapi kat Sini Teacher Bawa Tiga Tapi Teacher Ringkas Sikit Okay Kesan Tidakkan Tersebut Tadat Negara Ialah Pertama Pendapatan Apa Tadi Rakyat Tadi Kita dah Sebut Tadi Setilah Dia Pendapatan Boleh Dia jawab Boleh Guna Dah Jawab Dah Terus Terus Jawab Sementara Teacher Buat Ni Okay Pendapatan Boleh Guna Rakyat Akan Meningkat Ini Akan Meningkatkan Apa Tadi Kita Cakap Tadi Meningkatkan Kuasa Beli Dan Taraf Hidup Rakyat Okay Ini Contoh Jawapan Bukan Kata Teacher Kena Jawab Macam Ini Contoh Sebab Bila Soalan Sembilan Makar Ni Anda Boleh Jawab Banyak Tapi Giz Dia Yang Inilah Isi Dia Tak Boleh Nak Lari Okay Rakyat Akan Berusaha Berupaya Memberi Barang Keperluan Untuk Kelansungan Hidup Dan Barang Kehendak Untuk Meningkatkan Barang Kehendak Untuk Meningkatkan Apa Daya Kaisara Boleh Guna Okay Aku Rasa Beli Yes Bagus Semua Menjawab Seronok Dia Menjawab Okay Untuk Meningkatkan Keselesaan Hidup Okay Kedua Apabila Cukai Pendapatan Syarikat Dikurangkan Ia akan Mengurangkan Kos Kos Apa tadi Kita sebut Keperluan 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 Mengurangkan Kos Yes Tarah Widuk Seronoklah Semua Menjawab Okay Tayang Tidak boleh Tengok Chat Ada Masalah Okay Baik So Tidak dapat Tengok Apa Yang Yang Di Upkan Oleh Kontrol Host Kita Cikgu Okey Apabila Cukai Pendapatan Syarikat Dikurangkan Ia akan Mengurangkan Kos Operasi Okay Kos Pengeluaran Boleh Juga Tapi Kos Pengeluaran Boleh Kos Operasi Syarikat Pun Boleh Ini Membolehkan Syarikat Membesarkan Operasi Dan Bila Operasi Dah Besar Kan Mana Syarikat Boleh Tambah Bekerja Boleh Besarkan Dan Ini Akan Meningkatkan Pendapatan Syarikat Okay So Kesan Positif Kerajaan Okay So Kerajaan Teacher Bagi Dua Positif Dan Negatif Kesan Positif Kerajaan Ialah Kerajaan Akan Mencapai Objektif Untuk Apa Objektif Kerajaan Dia orang Dah tulis Belum Ini Dia orang Dah hafal Ini Objektif Kerajaan Okay Okay Apa Objektif Mencapai Objektif Untuk Memaksimumkan Kebajikan Rakyat Okay Kerana Pengurangan Cukai Pendapatan Menyebabkan Peningkatan Pendapatan Isi Rumah Dan Firma Namun Kesan Negatif Okay Jadi Kita guna Kerajaan Supaya Kita Dapat Kesan Negatif Bila Ada Positif Ada Negatif Baru Menunjukkan Bahawa Pelajar Ini Matang Dan Boleh Melihat Daripada Beberapa Segi Inilah Ciri Pelajar Yang Boleh Dapat Naik Ke Tahap Tiga Okay Namun Kesan Negatif Pengurangan Cukai Pendapatan Ialah Ia Akan Apa Hasil Kerajaan Ada Yang Tulis Belum Ia Akan Mengurangkan Hasil Kerajaan Ialah Sebab Kerajaan Kutip Kurangkan Sebab Dia punya Itu dah Turun Ini Akan Menjejaskan Keupayaan Kerajaan Untuk Membuat Kerajaan Kerja Dia Buat Apa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Apa Kerajaan Buat Okay Untuk Membuat Sahaja Dia Buat Supaya Diorang Berfikir Bila Diorang Bikir Susah Susah Nak Ilang Ingat Okay Untuk Membuat Kerja Kerajaan Buat Projek Pembangunan Okay Projek Pembangunan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Pada Pendapat Saya Dalam Jangka Masa Panjang Ekonomi Negara Akan Naik Semula Apabila Syarikat Sudah Kembali Beroperasi Dengan Baik Dan Ramai Orang Mendapat Pekerjaan Lebih Banyak Syarikat Dan Individu Akan Berusaha Membayar Akan Berupaya Membayar Sukai Pendapatan Di Masa Akan Datang So Dia dah Nampak Kesannya Kesan Positifnya Pada Masa Akan Datang Itulah Tujuan Kerajaan Walaupun Sekarang Kerajaan Terpaksa Menanggung Kekurangan Pendapatan Tapi Kerajaan Buat Untuk Mendapat Pendapatan Yang Lebih Di Masa Akan Datang Alright So Dekat Sini Perangkat Pertama Yang Teacher Buat Ni Ialah Teacher Fokuskan Kesan Positif Kepada Individu Yang Kedua Ni Ialah Kesan Positif Kepada Firma Yang Ketiga Ialah Kesan Positif Dan Negatif Kepada Kerajaan So Yang Keempat Ialah Apa Teacher Gunakan Pendapat So Jika Anda Boleh Keluar Macam Ni Cantik Keluarkan Positif Kesan Positif Kesan Negatif Tukang Apa Ni Pendapat Dapat Kesan Positif Dan Negatif Naik Band Tiga Dah Mungkin Dapat Tujuh Ke Lapan Ke Ada Pula Pendapat Macam Ni Pak Dapat Sembilan Makah Full Okay InsyaAllah Bergantung Kepada Skima Permekahan Pada Tahun Tersebut Alright So Kita Buat Sedikit Soalan Hasil Kerajaan Terdiri Daripada Berikut Kecuali Tadi Kita Dah Tengok Tadi Kan Hasil Kerajaan Hasil Kerajaan Pecah Pada Dua Iaitu Hasil Cukai Dan Hasil Bukan Cukai Hasil Kerajaan Terdiri Daripada Yang berikut Kecuali Ya Cukai Progresi Itu adalah Kesan Cukai Hasil Apa Hasil Cukai Dan Hasil Bukan Cukai Yang Ini bukan Hasil Itu adalah Kesan Hasil Right Apakah Tujuan Cukai Pendapatan Individu Iaitu Untuk Cukai Apakah Tujuan Cukai Pendapatan Individu Oh Ini salah Salah Apa Copy Paste Ini salah Okay Apakah Tujuan Cukai Pendapatan Individu Dia adalah Oh Ini Sorry Sorry Ini Teacher Batalkan Soalan Dua Ni Teacher Terlupa Nak Tukar Dia punya ABCD Okay Baik Raja Berikut Menunjukkan Kesan Bila kita Cakap Kesan Ni Okay Teacher Akan Pergi Kepada Yang Ni Secara Laju Kesan Cukai Ada Progressive Regressive Dan Berkadar Malah Okay Dia Melibat Terhadap Atas Agihan Pendapatan Agihan Pendapatan Maksudnya Merujuk Kepada Pembagian Jumlah Pendapatan Antara Individu Dan Kumpulan Dalam Ekonomi Okay Yang Ini Kalau kita Tengok Kereta Kancil Untuk Orang Pendapatan Rendah Kereta BM Ni Adalah Orang Pendapatan Tinggi Kalau Kereta MyV Itu Orang Pendapatan Selahana Itu Maksud Agihan Pendapatan Mungkin Yang Tak Jelas Sebelum Ni Kan Okay Ada Yang Dulu Tanya Teacher Teacher Apa Jurang Pendapatan Jurang Pendapatan Ialah Perbezaan Pendapatan Antara Gurungan Kaya Dengan Gurungan Miskin Gurungan Kaya Kalau Malaysia Jurang Pendapatan Kita Tak Jauh Sangat Tapi Negara Seperti India Seperti China Mungkin Tapi India Klasik Antara Orang Miskin Dengan Orang Kaya Jauh Sangat Okay So Itu Salah Satu Tugas Kerajaan Adalah Untuk Merapatkan Jurang Jurang Antara Gurungan Kaya Dengan Gurungan Miskin Okay Bila Kita Cakap Pasal Ini Bukan Tiga Bentuk Tiga Bentuk Kesan Inilah Kesan Kesan Cukai Pendapatan Cukai Progressive Cukai Regresif Cukai Berkadar Malah Okay Cukai Progressive Semakin Tinggi Pendapatan Semakin Tinggi Kadar Cukai Contohnya Cukai Pendapatan Individu Cukai Regresif Semakin Besar Pendapatan Kesan Dia Semakin Kecil Cukai Kadar Malah Kadar Cukai Yang Sama Bagi Semua Contoh Dia Apanya Cukai Progressive Iaitu Ini Dia Ambil Daripada Homepage LHDN Untuk Tahun Tahun Saksiran 2020 Kita Tengok Lagi Besar Pendapatan Tengok Peratus Ini Yang Dikatakan Progressive Lagi Besar Pendapatan Peratus Semakin Naik So Itu Progressive Regresif Dia Kesan Beban Contohnya Contohnya GSD Kan Awak Kaya Susah Kita Hari Hari Makan Nasi Makan Makan Lebih Kurang Benda Yang Sama So Benda Yang Kita Kena Makan Seti Lebih Kurang Sama Tapi Apabila Orang Gaji Besar Kesan GST Dari Pada Gaji Mungkin 1.2% Saja Tapi Okay Sorry Ini yang Kaya 0.36% Saja Tapi Orang Yang Susah 1.2% So Kesan GST Walaupun 6% Yang Kaya 6% Yang Miskin 6% Tapi Kesan Dia Kepada Golongan Miskin Adalah Lebih Besar Sebab Dari Segi Peratus Adalah Lebih Besar Okay Cukai Berkadar Mala Pula Mala Means Tetap Means Kalau Contohnya Syarikat Pendapatan Pendapatan Dia So Bila 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 Kita Cakap Kesan Kesan Cukai Maka Kesannya Adalah Dua Dan Tiga Iaitu Cukai Apa Ni Kita Ada Cukai Progressive Cukai Mala Dan Cukai Regressive Alright Okay So Teacher Nak Pesan Teacher Takkan Tinggalkan Pesanan Ini Jangan Tinggalkan Solat Solat On time All the time Believe in Ourself Believe in Yourself Okay Together You And I And your Economic Teacher We can Do it Okay Anda boleh Dapat A plus InsyaAllah Amin Yang dah Periksa Hari itu Pun InsyaAllah Dapat A plus Doakan Semua Cikgu Cikgu Anda Teacher Keluarga Semua Sihat Semua Cikgu Cikgu Sihat Supaya Boleh Terus Mengajar Okay Dan Teacher Doakan Semua Cermelang Yang dah SPM Mudah-mudahan Dapat Makan Yang Baik Jangan Lupa Subscribe Jangan Lupa Subscribe Yang Belum Subscribe Okay Dan Jangan Lupa Tekan Loceng Sebab Bulan Ramadhan Teacher Tak Bersiaran Tapi Teacher Akan Upkan Video Jadi Anak Tekan Loceng Supaya Anda Dapat Notifikasi Apabila Teacher Upkan Video Yang Apa Yang Teacher Okay So Masa Untuk Kuisie Teacher Yohaida Masa Ada Dua Minit Lagi Ya Ada Dua Minit Okay So Kalau Kita Ambil Lagi Lima Minit Untuk Budak Budak Buat Kuisie Boleh Tak Okay Alright So Anak-anak Masa Dah Ni Anda Nak Buat Kuisie Ke Kru Boleh Kita Ambil Masa Dalam Lima Minit Lagi Boleh Kru Takut ada Kelas Ada Kelas Tak Lepas Kita On Sebab Kelas Lepas Ni Pukul Apa Tu Pukul Semua Setengah Okay Kita Ambil Masa Sekejap Sekejap Je Alright Chrome Tab Share Audio Okay Kalau Nak Cepat Selalunya Saya Buat Instructor Pace Tapi Tak Apalah Kita Buat Instructor Pace Sebab Ni 20 Saat Saja Okay Anak-anak Cepat Sikit Kita Tak boleh Tunggu Lama-lama Sebab Okay Masuk Segera Kuizi Tu Mira Okay Teacher Kira Sampai 10 Masuk Segera Jom 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 Klik link Yang telah Dikongsikan Di ruangan chat Untuk Masuk Nak join Kuizis Pada Malam Ini Okay Kita Bagi Masa Lagi Diorang Tengah Masuk Tu Alright Okay Segerasa Dah Berapa Orang Ni Okay Asanya Kita 15 Okay Teacher Start Siapa Yang lewat Tu Okay Anda Boleh Masuk Je kat Link Tu Kan Masuk Je Okay Hati-hati Ada Berapa Alat Fiskal Malam Ni Tidak Bagi 20 Saat Saja Soalan Senang-senang Okay Danish Taman Desa Thank you Okay Dua 11 Betul Okay Okay Dasar Fiskal Terdiri Pada Rezab Kerajaan Dan Perbelanjaan Kerajaan Baca Betul-betul Soalan Betul Atau Salah Sekarang Jangan Kelangkabut Baca Betul-betul Tahniah Danish Okay Salah Bukan Rezab Kerajaan Fiskal Tadi Daripada Hasil Kerajaan Dan Perbelanjaan Kerajaan So Baca Betul-betul Okay Yang mula-mula Dia pecah Dua Hasil Bukan Cukai Dan Apa Dia pecah Dua Betul-betul Betul-betul Salah Adi dah naik Okay Fight lagi Okay Jawapannya Salah Hasil bukan Cukai Dan Hasil Cukai So, kena baca betul-betul Cukai pendapatan petroleum Ialah hasil cukai langsung Betul atau salah? Nak je ni? Ok, Ali Ok, jawapannya ialah betul Ok, we will go through this quickly Levi ialah sejenis cukai tidak langsung Betul atau salah? Ok, Ali lagi Warno asyikin kedua Ok, jawapannya ialah betul Very good, ramai yang betul Denda dan perlanti ialah hasil bukan cukai Betul atau salah? Ok, Ali masih mendalui Ok, anda boleh potong ni lagi Ok, 16 ruang betul Very good Jawapannya betul Beban cukai langsung Boleh dipindahkan kepada pihak lain Betul atau salah? Ok, masih alihkan zooming dan naik ke tempat kedua Ok Ok Antara tujuan duty import ialah minungi industri tempatan Betul atau salah Ok, alih lagi kaziming juga yang kedua Warno asyikin ketiga Alright, so jawapannya betul Jawapannya betul, 18 ruang betul Very good Juga yang langsung ialah hasil terbesar kerajaan Wah, masih top 3 yang sama Ok, kita tengok soalan yang terakhir Ok, soalan yang terakhir Tengok siapa yang final ni Selain gaji, bonus yang hilang juga dikenakan cukai pendapatan individu Betul atau salah Wah, alih asyikin dah potong kaziming Ok, jawapannya betul Sepul kena cukai pendapatan ya Alright, so dah habis ni Ok, kita tengok top 3 Ok, tanya Alih, warno asyikin dan kaziming Ok, baik Tiga orang dapat semua betul Alhamdulillah Ok, so Kembali kepada Cikgu Aznida Cikgu suara Cikgu suara Ok, maaf Ok, terima kasih kepada Teacher Yu Haida Di atas perkongsian yang sangat bersahaja Dan menarik pada hari ini Tahniah juga di ucapkan kepada semua yang setia bersama kelas pada malam ini Dari awal sehingga ke saat ini Ok, jangan lupa link CJ boleh dapati pada bahagian cek ya Saya dah ambil perhatian link tersebut akan tamat dalam tempoh setengah jam sahaja selepas live ini Dan pastikan anda guna email yang betul Guna email di didik sahaja Ok, pastikan email anda tu betul Kesalahan memasukkan email Akan menyebabkan anda tidak akan menerima CJ Ok Sebagai tanda penghargaan Jom kita like, subscribe dan juga share Channel presenter kita pada malam ini Iaitu Teacher Yu Haida Dan jangan lupa untuk melayari www.academyyoutuber.com Untuk mendapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma ini Anda juga boleh vote cikgu-cikgu kegemaran anda di portal ini Ok, jom Jangan lupa kongsikan portal IU ini kepada rakan-rakan dan juga guru guru di seluruh Malaysia Juga diingatkan semua kelas online percuma ini boleh dituntun semula melalui link yang ditediakan di portal IU Ok Ya, semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan pada hari ini Ingat hashtag bermula percuma selamanya percuma InsyaAllah Ok, jumpa lagi selepas raya Ok, insyaAllah Ok, jumpa lagi Bye Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan Oleh itu, kami di Akademy Youtuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia Dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah Dengan kerjasama e-didik Malaysia dan kelab guru Malaysia Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma Selamanya akan percuma Manfaatkan peluang yang ada Jangan tunggu lagi Setailah sekarang Untuk maklumat lanjut Layari www.akademyyoutuber.com Dibawakan kepada anda oleh Akademy Youtuber